Kabut di telaga si O Jilid 6. Tikus dari mana ini berani mengganggu kebun orang. Hi, lihat dan perhatikan baik-baik, pencuri cilik. Itu bukan milikmu dan aku yang menanamnya susah payah. Si O Lam terkejutlah tak menyangka ada orang di situ dan muncullah dua kakak beradik itu, pokohan dan adiknya. Tapi ketika ia menyeringai betapa mereka adalah anak-anak sebayanya, bukan orang dewasa ia pun tertawa dan membuang kulit pisang senaknya, mengejek. Ha, siapa kau? Model dan tampangmu seperti ini bisa memiliki kebun. Memangnya, kau tuan tanah atau anak hartawan kaya? Jangan sombong, kau paling-paling anak pektani melarat, cacing cilik. Tak pantas kau memiliki kebun atau tanah ini. Akuwilah. Pokohan marahlah telah melompat dan berhadap-hadapan dengan lawannya ini ketika adiknya menggamit dan memberinya isyarat hati-hati. Si O Yan melihat betapa si O Lam rupanya bukan anak sembarangan, matanya berkilat dan sikapnya yang pemberani itu jelas menunjukkan anak ini tak punya takut, seperti anak jagoan saja. Tapi karena Seng kakak marah oleh semua kata-kata itu, memang benar ia menggunakan pakaian seperti anak petani maka pokoan membentak dan menudingkan telunjuknya. Kau, tak usah ku sangkal kebun ini bukan milikku, tapi milik majikanku yang harus ku jaga. Kalau kau sembarangan saja memetik dan mengambil buahnya apakah harus ku diamkan saja? Eh, aku tak marah kalau kau segera meminta maaf dan bicara secara sopan, tikus cilik, sebutkan namamu dan jangan kurang ajar. Haha, kau cacing cilik yang banyak tingkah. Terus terang aku tak tahu bahwa ada kau di sini, tapi kalaupun tahu aku juga tak takut. Eh, siapa sombong dan kurang ajar? Bukankah kau yang lebih dulu bersikap kasar? Kau membentaku, bikin kaget saja. Aku bersikap kasar karena kau senaknya saja nyelonong di kebun orang. Aku tak tahu ini ada pemiliknya, bohong, masa kebun demikian rapi. Dan terawat tak ada pemiliknya. Eh, eh, memangnya kau mau apa? Kalau aku lapar apakah harus menahan saja penderitaanku? Salahmu kenapa pisangmu demikian bagus dan menggiurkan, cacing cilik. Kau tak usah banyak cakap atau kupukul nanti. Pekuan menjadi marah. Kalau saja lawannya ini itu sedikit halus dan tidak banyak mulut tentu dia mau memaafkan dan kalau perlu memberinya makanan lain, buah-buahan di situ boleh diambil asal betul-betul diperlukan, apalagi bagi yang lapar. Tapi kalau yang datang adalah pencuri seperti ini dan sikapnya pun tak mau kalah, kebun demikian rapi dianggap tak ada pemiliknya maka kebohongan seperti ini cukup bagi anak itu untuk menilai lawan seperti apa. Dan anak itu pun akan memukulnya, begitu berani, kurang ajar. Maka ketika ia berteriak dan menerjang ke depan, tinju Pekuan menyambar mendahului tiba-tiba lawan bertelit dan Pekuan hampir terjerembab oleh dorongan tubuhnya sendiri yang luput memukul ke depan. Haha, mulai dulu. Bagus, kau menyerang aku. Pekuan membalik dan berteriak. Ia memukul lagi namun Siao Lam berkelit, tiga kali berturut-turut sampai akhirnya lawan menjegal kakinya. Dan ketika ia berdebuk dan mengaduh kesakitan, anak itu adalah murid si buta yang lihai mendadak Siao Yan memekik dan menubruk serta menggigit anak ini, membela kakaknya. Kau tikus cilik yang jahat, tak tahu. Malu. Siao Lam terkejut. Lawan meloncat dan tahu-tahu menerkam punggungnya, menggigit. Dan ketika ia berteriak dan merontal lalu membanting, anak itu terlempar lewat pundaknya maka Siao Yan menjerit dan berdebuk dengan peki kesakitan. Hal ini, membuat marah Seng kakak dan Pekuan menjadi kalap lah masih kesakitan oleh jegalan tadi namun meloncat bangun, membentak dan menyambar sebatang kayu lalu membabi buta menyerang lawan. Tapi ketika Siao Lam mengelak dan memaki-maki, untungi ia selalu berhasil menghindari serangan itu maka tiba-tiba ia membentak dan satu kibasan tangan kirinya mengenai perut Pekuan. Ngek anak itu terjengkang dan pingsan. Serangan itu mengenai ulu hatinya dan berakhirlah perkelahian. Siao Yan menjerit dan meloncat terhuyung, hendak menyerang Siao Lam dan saat itu bayangan orang lain datang. Siao Lam terkejut dan buru-buru pergi, meloncat dan keluar dari kebon menerabas pagar lalu ketika ia menghilang. Sementara Siao Yan terseduh-seduh bayangan itu tergopoh dan kiranya wakin maka nenek ini berseru tertahan melihat apa yang terjadi. Pekuan meringkuk di sana. Eh, apa yang terjadi? Ada apa, ini? Siao Yan menangis dan meratapi kakaknya lah mengguncang-guncang tubuh kakaknya itu sampai akhirnya nenek ini berlutut dan memeriksa. Wakin juga bingung. Tapi ketika nenek ini melihat segayung air minum dan menyiramkan itu ke muka Pekuan, si anak sadar dan mengeluh maka Siao Yan mengguguk melihat kakaknya hidup, tadi disangka mati. Jahat, anak itu jahat. Ah, syukur kau tak apa-apa, kuanku. Aku menyang kamu mati. Hu-hu-hu, bocah itu anak iblis. Apa yang terjadi? Wakin tergopoh mengurut-urut kepala dan tubuh Pekuan, sekilas melihat bayangan Siao Lam tadi. Kau berkelahi dengan siapa, Pekuan? Ada apa berkelahi? Siapa anak itu dan mau apa? Dia anak jahat, pencuri. Mengambil pisang dan tomat seenaknya saja. Lihat. Perbuatannya itu, Wakin. Betapa ia merusak pagar dan membuang sisa-sisa makanan. Anak itu iblis. Seng nenek terbelalak. Ia mengangguk-angguk dan memang melihat itu, si Aoyan tampak marah. Tapi ketika ia membangunkan Pekuan dan anak ini merasa nanar, lambungnya juga sesak. Maka nenek itu berkata bahwa biarlah mereka pulang. Aku datang untuk memanggil kalian, Kongcu, cuan muda, menangis terus. Cobalah kalian diamkan karena biasanya kalian berdua dapat menghibur anak itu. Marilah, Hujan, Nyonya, juga memanggil. Tapi, tapi kebon ini. Nanti dapat dilihat lagi, Pekuan. Aku bingung bagaimana mendiamkan anak majikan. Sudahlah kalian pulang dan nanti Hujan marah. Pekuan tertatih dan meringis menahan sakitlah masih marah oleh lawannya tadi tapi uak ini ternyata memanggil. Biasanya Bunsyong atau putra majikan itu memang akan dam kalau sudah dihibur. Mereka, mungkin karena sama-sama anak. Maka ketika mereka pulang namun berkali-kali harus berhenti di tengah jalan, Pekuan sering mendekap lambungnya maka di sana Xiao Lam sendiri sudah berlari cepat meninggalkan tempat itu, tertawa-tawa. Anak Satu Nigeli teringat betapa lawannya terjungkal mengaduh. Kalau saja ia tak sedang mendapat tugas gurunya dan cepat-cepat kembali mungkin ia akan memuaskan hatinya dengan menghajar lagi. Hanya terhadap Xiao Yania merasa kagum, anak perempuan itu dinilinya berani. Tapi karena ia harus melaksanakan tugas dan di sana gurunya sedang menunggu, juga perutnya telah kenyang oleh pisang dan buah-buahan di kebun tadi maka ia buru-buru menuju rumah yang katanya ada di dalam hutan itu, sedikit masuk ke dalam. Tak sukar bagi Xiao Lam menemukan rumah itu, apalagi tangis bayi melengking-lengking. Tapi ketika ia berhenti sejenak dan ragu, rumah itu tidak begitu besar namun agaknya cukup berwibawa, pagarnya tinggi. Akhirnya ia ingat barang bawaan sebagaimana biasanya dibawa kaum pengemis, mangkok butut. Dan tersenyum mengeluarkan ini, mangkok itu sudah dipersiapkan di balik baju. Maka dengan sedikit berdebar namun langkah berani ia membuka pintu pagar dan masuk mengetuk pintunya. Anak ini cepat menguasai diri dan ketenangannya lagi. Mohon belas kasihan suaranya menembus celah ruangan. Aku lapar dan mohon makanan, hujin. Berilah sedekah dan biarlah doaku untuk kebahagiaan rumah ini. Li Cheng tertegun. Waktu itu, seperti kata wakin putranya Bunsyong menangis terus. Anak, ini sudah tiga jam yang lalu rewel saja, tak mau diam dan menendang-nendang. Maka ketika tiba-tiba di luar rumahnya terdengar suara nyaring dan jelas itu suara anak laki-laki, ia terkejut. Maka Bunsyong yang digendongnya itu lalu dibawa keluar dan melihat siapa yang datang. Dan nyonya ini tentu saja terbelalak karena anak lelaki sebaya pokoan tahu-tahu mengemis di pintunya. Aneh kapan ada pengemis datang ke situ. Siapa kau, serunya. Kenapa di tempat sesepi ini datang mencari makan? Ampun. Xiao Lam menunduk dan pura-pura gemetar, sekilas melihat rumah itu sepi. Aku kesasar tanpa tujuan, hujin, aku lapar. Mohon sedekah dan apa saja ku terima dengan senang hati. Doaku untuk kebahagiaan rumah ini. Li Cheng mengerutkan kening. Sejak putranya rewel terus sesungguhnya ia tak senang. Kini melihat seorang bocah menjadi pengemis ia pun semakin tak senang lagi. Namun karena mangkok butut itu gemetar disodorkan dan ia rupanya harus memberi terpaksa ia menahan gemas maka diberinya uang logam di dalam mangkok. Namun anak itu menggeleng. Maaf, perutku lapar, hujin, butuh makanan, aku tak butuh uang karena di mana aku dapat membeli. Bolehkah ku dapat sebungkus dua bungkus nasi pengganjal perut? Nyonya rumah sadar. Tiba-tiba Li Cheng menarik nafas dan membuka pintu lebar. Lebar, mempersilahkan anak itu masuk dan menyuruh mengambil makanan di belakang. Dan ketika Xiao Lam berseri karena segera dapat memeriksa ada siapa saja kah di dalam rumah ini maka anak itu terbungkut-bungkut menuju belakang. Matanya meliar kiri-kanan dengan cepat. Ambillah sendiri, anakku rewel. Biarlah uang itu untukmu nanti di tengah jalan. Terima kasih, doaku untuk kebahagiaan rumah ini, hujin. Terima kasih, Li Cheng tak memperhatikan anak itu lagi setelah Xiao Lam mendapatkan nasi dan lauk pauak. Bun Xiong menangis lagi dan menendang-nendang, ia sibuk mendiamkan. Dan ketika anak itu leluasa memeriksa seluruh rumah, ternyata hanya tiga kamar saja yang ada di dalam, berikut sebuah dapur dan ruangan tamu. Maka saat itulah pokohan dan adiknya datang, juga uakin. Kau anak ini kaget melihat Xiao Lam mengunyah nasinya pelan-pelan. Ia masuk dari belakang dan Xiao Lam tentu saja terkejut. Ia juga tak menyangka bahwa anak yang dihajarnya tadi adalah penghuni rumah ini. Maka ketika ia berdiri sementara Xiao Yan juga memekik, kaget dan marah tiba-tiba pokohan menerjang dan mementak menyambar sapu lidi. Jahanam keparat, kiranya kau di sini. Xiao Lam mengelak dan membuang sisa nasinya. Ia kaget dan tercengang ketika tiba-tiba lawannya muncul di situ. Tapi ketika ia tertawa, dan mengelak lagi, sapu lewat di samping tubuhnya. Maka ia menendang dan mencelatlah pokohan oleh kaki yang kecil kuat itu, berdebuk dan terbanting. Dan seketika ribut-ribut ini didengar liceng. Nyonya rumah menenangkan anaknya yang ruwel tak mau berhenti, terkejut ketika pokohan dan anak pengemis itu berkelahi. Dan ketika ia keluar dan melihat perkelahian itu, Xiao Yan memekik dan menyambar sapu lain mendada anak itu melompat dan melarikan diri. Hehehe, kiranya kau penghuni rumah ini, tak usah kulayani kau cacing cilik. Aku telah mendapatkan makanan dan kenyang di sini. Cukup, lain kali. Pokohan dan adiknya memaki-maki. Mereka bangun dan mengejar namun sesosok bayangan berkelebat, itulah majikan mereka yang tiba-tiba saja menjadi tak senang. Maka ketika liceng berjungkir balik di depan Xiao Lam dan anak ini terkejut dihadang larinya, ia telah tiba di pintu pekarangan dan siap menghilang mendadak bentakan nyonya itu membuatnya lumpuh, semangatnya seakan terbang. Berhenti, apa yang kau lakukan terhadap pembantu-pembantuku? Apa yang kau perbuat hingga mereka menjadi marah? Ia pencuri busuk, perusak kebon lah mengganggu tanaman di kebon kita, Hu Jin. Mengambil pisang dan buah-buahan lain. Seruan ini membuat liceng terbelalak. Pokohan dan Xiao Yan sudah berlarian datang dan mereka mendekat jatuh bangun. Wakkin yang ada di sana juga tertegun, kaget karena bagaimana tiba-tiba anak itu ada di sini. Betapa beraninya. Namun karena masing-masing tak ada yang tahu dan sama-sama tak menyangka bertemu lagi, Xiao Lam sudah menggigil dan pucat di situ. Maka anak ini berlutut dan tak berani main-main, telah mendengar bahwa naga Gulun Gobi maupun istrinya ini orang-orang lihai. Dan ia dibuat tercekat oleh gerak yungkir balik nyonya itu yang tahu-tahu telah mencegat larinya. Ampun, aku, aku tak sengaja. Aku tak tahu bahwa mereka pembantu-pembantumu, Hu Jin. Kami memang bertemu di kebon, tapi sudah tak ada persoalan apa-apa lagi. Aku tak tahu. Dia membuat kuanku koroboh pingsan. Anak ini jahat. Tangkap dan hukum saja dia, Hu Jin. Pencuri ini kurang ajar. Xiao Yan membentak marah dan melapor mendahului. Ia dan kakaknya sudah di situ tapi tak berani menyerang lawan. Nyonya majikan sudah di situ. Dan ketika Li Cheng bersinar-sinar dan cepat memberikan bun siong, uakin digapai maka ia bertanya apa saja yang dilakukan anak ini, curiga. Lam merusak pagar, mengambil pisang. Juga tomat dan buah-buahan lain hektometer, dan dimakannya? Ya, dimakannya Hu Jin, tapi sisa yang lain dibuang. Dan kau makan lagi di sini, padahal sudah kenyang. Apa maksudmu dengan penipuan ini Li Cheng membentak dan mencekal leher baju? Ia tiba-tiba terbelalak karena merasa dikecoh. Tapi Xiao Lam yang cepat menenangkan diri berseru, ingat bahwa gurunya tak jauh di situ. Hu Jin, aku memang lapar. Buah-buahan tak mengenyangkan perut. Aku tidak bohong dan kau dengar tadi bahwa yang lain ku buang. Siapa namamu Xiao Lam? Dari mana kau berasal aku, aku gelandangan. Tapi pakaianmu tak ada tambalannya. Dan kau, HMM bisa silat. Sampai di sini nyonya itu berkilat pandangannya, marah dan teringat betapa. Tadi kaki anak ini mendendang pokoan. Dari gerak kaki itu saja ia tahu bahwa itu gerakan sebuah silat, dasar kepandaian anak ini rupanya bagus. Maka ketika tiba-tiba ia melepaskan cengkeraman dan menusuk mata, anak itu berteriak dan melempar tubuh bergulingan. Li Cheng semakin tertegun karena bocah laki-laki ini mampu bergerak cepat menghindarkan tusukannya. Hei Xiao Lam sudah melompat bangun dan pucat memandang nyonya itu. Ia cepat mengelap ketika jari si nyonya menyambar matanya, cengkeraman dilepas dan tentu saja ia kaget. Kalau tidak dilepas barangkal ia menangkis, atau menendang dari bawah. Dan ketika ia jerih dan ngeri memandang lawan, nyonya itu marah mendadak ia memutar tubuh dan melarikan diri. Namun Li Cheng penasaranlah membentak dan sekali berkelebat ia pun menghadang anak itu lagi. Xiao Lam memekik dan memukul perutnya. Tapi ketika ia mendengus dan mengibas anak itu maka si bocah terbanting dan mengaduh-aduh. Jahat curang. Orang besar menyakiti anak kecil. Aduh, kau merendahkan dirimu, hujin. Tak pantas istri naga gurun gobi menyiksa seorang bocah. Kau nyonya itu membentak, mencengkeram dan sudah menyambar leher baju itu lagi. Dari mana kau angksu mengenal aku dan siapa guru atau orang tuamu? Jawab atau kau mampus. Lepaskan titik lepaskan aku Xiao Lam meronta-ronta. Tak ada orang yang tak tahu siapa dirimu, hujin. Setiap orang di balik pohon pun tahu. Aku tak mempunyai guru atau orang tua karena hidupku mengembara. Tapi kau bisa silat. Aku belajar dari mana-mana aku perlu melindungi diriku. Hektometer tapi kau mencurigakan. Eh, kau tak boleh pergi, anak busuk. Kau ku tangkap dan hari ini menjadi tawananku. Kalau sebulan kau tak dicari gurumu berarti semua. Ormonganmu benar. Nah, merinkuk dan kembali di sana. Li Cheng sudah menotok dan melumpuhkan anak ini. Xiao Lam berteriak-teriak tapi anak itu tak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika dengan gemas pokoan menyeretnya ke kandang ayam, Li Cheng memerintahkan anak itu maka si bocah meraung-raung hingga suaranya melebih tangis. Bun Siong. Hal ini memang disengaja oleh Xiao Lam agar gurunya mendengar. Tapi ketika ia dilempar ke kandang ayam dan penghujin menotok urat gagunya maka sampai di sini anak itu roboh tak berkutik, tak mampu bersuara. Namun yang dilakukan Xiao Lam berhasil. Cikuan, gurunya yang lihai adalah seorang yang pendengarannya luar biasa tajam. Jangankan jeritnya, percakapannya pun didengar. Maka ketika Cikuan berseri-seri karena yang ada hanya Li Cheng dan muridnya itu, tak ada suara penghou maka bergeraklah dia memasuki hutan dengan tongkat di tangan. Berkat ribut-ribut di pekarangan rumah itu ia dapat menemukan jejak muridnya. Dan ketika Xiao Lam dilempar ke kandang ayam si buta ini pun sudah tak jauh dari situ. Maka ketika dengan hati-hati Cikuan mendekati muridnya, Xiao Lam terbelalak dan tentu saja Girang bukan main melihat gurunya akhirnya dengan sentuhan ujung tongkat bekas totokan itu pun dibuyarkan. Jangan ribut, jangan gaduh. Biarkan seperti semula dan kaseolah-olah masih di kandang ayam. Tapi aku ingin menghajar musuhku. Itu, ia bukan tandinganmu. Wanita itu, bukan lawanmu, Xiao Lam, sudah ku beritahu tadi. Bukan, bukan dia. Aku ingin menghajar seorang anak laki-laki sebaya dengan kusuhu. Dialah yang tadi melemparku di kandang ayam ini. Namanya Pocuan. Hektometer, gampang, nanti saja. Sekarang bawa aku ke depan rumah dan temukan dengan penghujian itu. Xiao. Lam gembira luar biasa. Ia bertanya bagaimana suhunya bisa sampai di situ dan Cikuan pun menjawab tersenyum-senyum. Teriakan atau suara muridnya itulah yang menuntunnya ke situ. Dan ketika anak ini tertawa mengacungkan tinju, berkata bahwa itu siasatnya maka Sang Guru tersenyum kagum. Cocok, kalau begitu tepat. Aku memang sengaja berteriak-teriak agar suhu dengar. Haha, akaku jalan suhu. Kau akhirnya kesini. Sudahlah, antar aku ke depan dan pertemukan dengan penghujian itu, percakapanmu pun sudah ku dengar. Xiao Lam meleletkan lidah. Ia kagum bahwa gurunya mendengar percakapannya dengan penghujian, betapa telinga suhunya ini benar-benar tajam. Maka ketika dia memutari rumah dan girang ingin melihat gurunya menghajar rinyonya itu, dia sendiri akan mencari dan menghajar pokokan. Maka disitulah ia mengetuk dan Li Cheng tentu saja keluar dan terkejut. Tawanan cilik itu hahaha di pintu depan. Aku bebas, kau tak dapat mengurungku lagi, haha, ini aku, Hu Jin, Xiao Lam. Dan ini guruku datang mencarimu. Li Cheng membentak berkelebat keluar lah kaget dan tentu saja marah namun berdebar tegang. Dan ketika ia keluar dan melihat si buta, tertegun dan berubah maka cikoan, pemuda itu tertawa padanya, serak dan penuh ejekan. Li Cheng, selamat bertemu. Kau tentu tak menyangka aku disini. Hektometer, ini muridku yang cerdik Xiao Lam. Aku tak minta banyak kecuali serahkan dirimu dan putramu. Kagetlah wanita ini mendengar kata-kata itu. Segera dia mengerti bahwa semuanya itu memang diatur. Bocah kurang ajar itu memang menyelidik tempatnya, disuruh gurunya. Maka ketika ia mencabut pedang dan berteriak nyaring, maklum bahwa si buta amat lihai mendadak ia menerjang mendahului dan tidak banyak cakap lagi menusuk si buta itu. Cikoan manusia jahat, kiranya kau dan muridmu sengaja mengintai rumah nolarang. Si buta mengelak dan lolos dengan mudah dan sudah mendorong Xiao Lam dan anak itu bersorak, tiga kali gurunya berkelit dan tiga kali itu pula pedang menyambar luput. Namun ketika gurunya memerintahkan masuk ke dalam, Xiao Lam diperintahkan untuk mengambil bun siang. Maka anak itu melompat dan ha ha hai hai. Kau tak usah menonton di sini, cukup. Ambil anak itu dan bawa keluar, Xiao Lam. Aku akan merobohkan lawanku ini. Baik, anak itu gembira. Dan ku bawa ia kemari, suhu. Kita hajar penghuni rumah ini. Li Cheng melengkinglah pucat melihat si buta mengelak dan demikian mudahnya menghindari semua serangannya itu. Dan ketika ia melihat betapa Xiao Lam tiba-tiba melompat masuk, mau membawa Bun Siang mendadak ia membalik dan meninggalkan lawannya itu. Pedang ganti menyambar dan ganas menusuk punggung. Anak iblis, mati kau. Namun Cik Hoan tak membiarkan nyonya ini mencelakai muridnya. Begitu Li Cheng membalik maka ia pun mengibaskan lengan, pukulan Hok Te Sien Kun menyambar. Dan ketika nyonya itu menjerit dan terlempar ke samping, Xiao Lam terkejut tapi tertawa lagi maka anak itu melanjutkan larinya memasuki rumah. Tangis bursyong mendadak tak terdengar lagi. Suhu, jaga wanita itu baik-baik. Jangan biarkan ia menyerang aku. Namun Li Cheng bergulingan meloncak bangun. Ia tentu saja tak membiarkan anak itu memasuki rumah, apalagi hendak merampas putranya. Maka ketika ia melengking dan melempar jarum-jarum hitam, cepat menyambar Xiao Lam mendadak lagi-lagi si buta itu mengebutkan lengan bajunya, tertawa. Li Cheng, kau tak dapat mengganggu muridku. Runtuhlah semua jarum-jarum itu. Xiao Lam meleletkan lidah namun ia sudah meloncat ke dalam kagum dan bangga bahwa untuk kedua kalinya lagi-lagi ia lolos dari serangan nyonya itu. Tapi ketika nyonya itu bertempur dengan gurunya lagi, Cikuan berkelebat dan menghadang nyonya itu maka Li Cheng tak dapat mengejar si bocah sementara Xiao Lam celingukan di dalam rumah. Bunsyong tak ada di situ. Kemana kau, anak ini bergerak memasuki kamar demni kamar, tak melihat anak itu di situ. Hektometer, tentu ilarikan si cacing cilik pokuan. Baik, kemana kau dapat bersembunyi, pokuan. Sekarang aku membalasmu dan lihatku hajar kau nanti. Xiao Lam meloncat keluar dan kini berlari ke belakanglah telah menyelidiki semua ruangan namun Bunsyong tak ada di situ. Li Cheng pun tak menduga bahwa Wak Kin, pembantunya telah membawa puteranya lari begitu musuh datang. Wak ini terkejut ketika si nyonya ribut-ribut di luar, mengintai dan melihat Xiao Lam bebas bersama seorang. Buta yang amat lihaailah telah melihat si buta mengolak serangan-serangan majikannya dan bercatiah pembantu ini melihat bayangan malapetaka. Bunsyong yang waktu itu dibawa pokuan segera disambar, nenek ini tak mau lagi di situ sebelum apa-apa terjadi. Maka ketika pokuan diseret dan anak itu terkejut, Xiao Yan juga terbelalak namun diajak lari lewat belakang. Maka wanita tua yang mencium gelagat bahaya ini tak menunggu waktu lagi. Selaka, Hu Jin bertemu seorang lihai. Bocah siluman itu ternyata muridnya. Cepat-cepat kita lari, pokuan. Selamatkan dulu anak ini dan nanti kembali lagi. Apa yang terjadi? Bocah itu lolos, gurunya datang. Aku sempat mendengar percakapan mereka dan ini bahaya. Ayo, ayo cepat, pokuan. Lari dan sembunyi dusun. Pokuan terbelalak tapi nenek itu segera menyambar momongannya. Bunsyong siap menangis lagi ketika dengan sigap telapak nenek ini menutup mulutnya, lari dan terbirit-birit serta tangan yang lain menarik tangan pokuan. Tapi ketika mereka tiba di kebun dan di sini pokuan melepaskan dirinya, seng nenek terkejut. Maka pokuan membalik dan berkata gagah. Wakin, aku bukan pengecut. Kau larilah bersama adikku. Aku laki-laki dan akan kembali ke sana. Apa, kau-kau ke sana? Gila. Tidak, pokuan. Bocah iblis itu bahaya untukmu. Selamatkan diri dulu dan nanti kembali bersamaku. Aku laki-laki, tugasku menjaga hujin pula. Apa kata majikanku apabila aku ikut lar, Wakin? Kau memang benar karena kau wanita, nenek pula. Tapi aku akan kembali dan biar kau bersama si Oyen ke dusun. Berkata begini pokuan mendorong Wakin dan melompat menuju pulang. Nenek itu tertegun tapi si Oyen tiba-tiba berteriak, melepaskan diri dan mengejar kakaknya pula. Dan ketika nenek itu berubah tapi pokuan terkejut, berhenti dan membalikan badannya maka adiknya menubruk dan menangis ipundaknya. Kuan Koko, aku tak mau kau tinggal. Kalau kau kembali biar aku kembali juga. Marilah, kita sama-sama pulang. Tidak seng kakak marah dan mendorong adiknya. Kau perempuan, si Oyen, bukan kewajibanmu. Aku laki-laki dan harus menjaga penghujian. Kembali dan ikut bersama Wakin atau aku menamparmu. Aku tak mau, kau tak pernah menamparku. Plak anak itu terbanting dan menjerit kaget. Kata karanya berhenti di tengah jalan dan pokuan berapi-api memandang adiknya itu. Baru kali itu ia menampar adiknya dan ada perasaan haru tapi juga sesal. Namun karena bahaya sedang mengancam mereka dan keselamatan Bunsyong di atas segala galanya, anak ini marah dan menindas kasihnya. Maka ia membentak berdiri tegak, mengingatkan nasihat ayah mereka di waktu masih hidup. Si Oyen, ingat apa kata ayah sebelum meninggal. Kau harus tunduk dan menurut padaku. Tapi apa yang kau lakukan sekarang, kau membantah. Pergi atau aku menamparmu lagi. Ini demi keselamatan Bun Kongcu. Gadis cilik itu mengguguk. Ia berdiri dan pucat memandang kakaknya dan kemarahan kakaknya ini membuatnya takut. Kata-kata itu mengingatkannya akan almarhum ayah mereka. Dan ketika Wakkin tiba-tiba menyambar lengannya dan berseru memanggil, Seng kakak meloncat pergi. Maka gadis ini terpaksa mengikuti nenek itu dan tersaruk jatuh bangun, mulutnya berteriak. Kuan Ko, kau harus cepat mengambil aku. Atau aku tak mau peduli dan menyusulmu di rumah majikan. Pau Kuan tak mau mendengar kata-kata adiknya karena saat itu juga ia pun bercucuran air mata. Telapaknya terasa pedih karena baru kali itu ia menampar adiknya tersayang. Tak pernah selama ini ia menyakiti Xiao Yan. Ah, mau rasanya ia menangis. Tapi ketika ia menahan-nahannya itu dan membiarkan air. Mete mengalir, tinju terkepal membayangkan Xiao Lam. Maka anak ini lari dan tak peduli menerjang semak-semak melukar. Bajunya sampai robek-robek ketika ia tergetar oleh lengking dan bentakan-bentakan hujinnya. Pasti di sana majikannya itu bertempur hebat. Dan ketika ia menerabas halaman belakang dan tepat saat itu Xiao Lam melihatnya maka anak itu dipanggil dan dengan beberapa kali lompatan saja. Murid Cikuan ini sudah berhadapan dengan bocah lelaki itu, menyeringai. Hi, mana putra majikanmu? Kau bawa lari? Ya, kau sembunyikan. Hayo berikan padaku atau aku menghajarmu lagi. Cikuan berdiri tegak dengan sebatang tongkat di tanganlah telah memperoleh itu di jalan ketika berlari tadi, dengan gagah memandang anak ini dan sikapnya yang tidak kenal takut membuat Xiao Lam menjadi kagum. Bocah ini telah pecundang, namun masih berani juga. Maka ketika ia tertawa dan bergerak maju, merampas atau merebut. Tongkat itu segera Xiao Lam mengejai, agar anak itu jangan macam-macam. Berani kau melotot seperti itu? Bagus. Kulipat lehermu nanti dan lihat berapa lama kau minta ampun. Pocuan mengelak dan membabatkan tongkatnya. Ia membentak dan ganti menyerang ketika lawan mengbalik. Lalu ketika ia menerjang dan Xiao Lam menjadi sibuk, mengelak atau menangkis maka tongkat kayu itu empat kali bertemu lengan lawan, tak apa-apa dan Pocuan terkejut karena telapatnya sendiri merasa pedas. Jelek-jelek lawannya ini memang mengerahkan sinkang, tak aneh karena bocah itu adalah murid si buta yang lihai. Maka ketika Pocuan terpental sementara Xiao Lam terus merangsek, tongkat akhirnya ditangkap maka terjadi saling bertot di antara dua anak laki-laki itu. Lepaskan tidak. Akan tetapi Pocuan hanya memiliki tenaga biasa saja sementara lawannya adalah gembelengan seorang ahli silat. Maka ketika Xiao Lam membentak dan menambah sinkangnya akhirnya tongkat tertarik ke depan tapi hebatnya Pocuan tak mau melepaskan. Xiao Lam menggerakkan kaki kanan dan terlemparlah anak itu berderbuk, Pocuan mengeluh. Dan ketika anak itu menggeliat tak mampu bangun, sekali lagi tendangan itu membuat napasnya sesak. Maka Xiao Lam berkelebat di dekatnya dan tertawa mengancam, kaki kiri menginjak dada lawan. Nah, apakah taku? Mana anak itu atau kau mampus? Bunuhlah, siapa takut? Pocuan memekik dan melotot. Mati membela kebenaran justru masuk sorga, Xiao Lam. Bunuhlah aku dan jangan kira aku takut. Hi, kau sudah berani menyebut namaku? Bagus, kita sudah sama-sama tahu. Bangunlah dan lihat seberapa kau tak takut mati. Anak ini melepaskan injakan menggantinya dengan cengkeraman. Pocuan disambar bangun dan anak itu mengaduh tangannya di telikung. Lalu ketika ia menahan sakit sementara Xiao Lam tertawa-tawa, Po Kuan mengeluarkan keringat sebesar jagung maka anak itu dibentak agar memberitahukan di mana Bun Siong. Ayo, mana kongcumu, atau tanganmu kupatahkan. Po Kuan mendesis pucat. Ia tak dapat melawan setelah dibanting roboh, lawan memang kuat. Tapi karena bukan wataknya untuk bersikap pengecut, apalagi melindungi majikannya maka ia bungkam dan malah mendelik memandang lawan, hal yang membuat Xiao Lam gemas. Kau boleh menyiksa atau membunuhku, tapi aku tak tahu di mana anak itu. Kau benar-benar berani? Aku tidak takut, au gak? Po Kuan yang berteriak menghentikan kata-katanya sudah dibuat kesakitan ketika lawan menyentak ke atas. Siku sebatas pangkal dengan idorong, tulang rasanya hendak patah-patah. Dan ketika Xiao Lam tertawa-tawa melihat lawan terbungkuk, Po Kuan menderita hebat maka. Anak itu kembali berseru dengan mengangkat sedikit lebih naik lagi. Ayo, katakan, atau aku benar-benar mematahkan tanganmu. Po Kuan memaki-makilah bukannya menyerah malah membentak dan meludahi Xiao Lam. Anak itu terkejut ketika wajahnya kotor. Dan ketika ia marah dan menaikan lagi sentakannya, tak dapat ditahan lagi. Po Kuan menjerit maka anak itu roboh pingsan dengan tulang patah. Keparat, benar-benar tak tahu diri. Huh, mampuslah di situ, Po Kuan. Siapa tak dapat mencari anak majikanmu itu lalu meninggalkan Po Kuan dengan perasaan gemas, Anak ini dapat bersikap kejam maka Xiao Lam tak menghiraukan lagi anak laki-laki itu mencari dan mengejar Bun Siong. Ia tak tahu bahwa anak itu telah dibawa uakin, tergopoh dan berlari-lari ke dusun, tempat di mana nenek itu mempunyai rumah. Maka ketika ia berputar-putar saja di hutan, tentu saja tak menemukan maka tiba-tiba terdengar. Bentakan dan suara gurunya yang dasyat, memanggil namanya. Xiao Lam, cepat kau datang. Anak ini meloncat. Ia tersentak oleh panggilan gurunya dan suara gurunya yang marah jelas menunjukkan sesuatu lah tak tahu telah terjadi perubahan di sana, di tempat penghujin melawan gurunya itu. Maka ketika ia datang dan gurunya berkelebatan bagai Raja Wali menyambar-nyambar, tongkat di tangan bergerak naik turun menghadapi serangan ternyata ada orang lain di situ membantu penghujin. Anak ini tertegun. Siapa kakek? Itu? Xiao Lam berhenti dan ternganga. Di tempat itu ternyata gurunya menghadapi dua lawan tangguh. Seorang kakek gagah perkasa, bertongkat ular ternyata meliak liuk di antara bayangan gurunya dan penghujin. Kakek itu cepat sekali bergerak ke sana-sini hingga gurunya kewalahan, ujung tongkatnya selalu menyambar kelopak gurunya yang kosong, atau lubang telinga dan hidung yang tentu. Akan membuat gurunya roboh karena serangan itu berbahaya. Sekali masuk bakal mengenai otak atau bagian lain kepala yang lunak, maka ketika anak ini tertegun karena akhirnya tiga orang itu lenyap berkelebatan, penghujin melengking-lengking maka anak ini bengong sementara Cikuan dibuat sibuk oleh desing atau sambaran ujung tongkat yang tidak berbunyi dan acap kali lenyap terlindung oleh bunyi pedang. Siapakah kakek ini? Xiao Lam tak akan mengenalnya. Tadi ketika ia mencari dan bertemu pokoan maka kakek itu muncul. Li Cheng sendiri terkejut ketika di sebelahnya tiba-tiba terdengar desirangin dan menyambarlah bayangan kakek itu. Seng Nyonya menyangka musuh dan tentu saja pucat. Menghadapi Cikuan seorang sesungguhnya ia menjadi bahan permainan, berapa kali tusukannya meleset atau tiba-tiba dipukul tangan kiri lawan yang kosong. Cikuan tak mempergunakan tongkat di tangan kanannya untuk menghalau serangan-serangan pedang itu. Maka ketika ia melengking-lengking sementara pikirannya penuh waz-waz oleh gerakan Xiao Lam, anak itu sudah menghilang di dalam rumahnya makanyonya ini panik dan dua kali ia terpelanting oleh tangkisan Cikuan yang kuat. Si, buta tertawa mengejek. Kau tak dapat melawanku, menyerahlah baik-baik. Hektometer, dari gerak pedangmu kau masih gesit dan lincah, liceng, dan tentu kau juga masih cantik, menggiurkan. Buang pedangmu dan ikut aku tanpa melawan, anakmu selamat. Atau murid kuku suruh mencekik dan anakmu binasa. Nyonya ini memaki-maki. Justru tak melihat Xiao Lam keluar lagi membuat ia gelisah dan tak karuhan. Ia tak dapat tahu apa yang terjadi, juga tak menyangka bahwa putranya dibawa lari uakin. Dan ketika semakin lama anak itu tak juga keluar, ia bertanya-tanya dan mulai heran maka akhirnya Cikuan membentak menampar pedangnya. Ia terbanting dan bergulingan. Liceng, cukup semua ini. Menyerahlah dan aku masih sayang padamu. Atau aku memergunakan kekerasan dan kau terhina. Bunuhlah, seranglah. Aku tak takut dan tak akan menyerah padamu, Cikuan. Kau manusia licik yang beraninya menyerang dikala suamiku tak ada. Hayo bunuh dan robohkan aku. Sengnyonya bergulingan meloncat bangun dan melepas tujuh senjata rahasia yang cepat dipukul runtuh. Cikuan tak dapat melihat lawan kecuali dengan mengerahkan pendengaran, kepalanya sering bergerak ke kiri kanan. Dan ketika ia merasa cukup dan juga gemas, terbayanglah olehnya wanita yang cantik ini maka si buta tersenyum-senyum dan nafsunya mulai bangkit. Lima tahun di guha tawanan cukup menyiksa, gejolak berahinya tak pernah terlampiaskan. Maka ketika tiba-tiba ia tersenyum dan harum tubuh wanita membuat gelerahnya bangkit, ia masih teringat kecantikan lawannya ini maka si buta mulai menggerakkan tongkat dan ketika pedang menusuk mendadak ia membiarkan sajadan. Secepat itu ujung tongkatnya menotol buah dada. Ayahli ceng kaget dan berseru keras. Dua hal yang membuatnya terkejut, pertama adalah pedangnya yang mental bertemu leher cikuan sedangkan yang kedua adalah sentuhan ujung tongkat itu. Buah dadanya ditotol. Dan ketika ia pucat melempar tubuh ke kanan, memaki-maki maka selanjutnya cikuan melakukan hal-hal kurang ajar yang membuat sinyonya berteriak merah padam. Si buta menggerakkan tongkatnya dan membiarkan pedang menusuk atau menikam, mengerahkan sinkang dan semua serangan itu sia-sia. Cikuan mendemonstrasikan kekebalannya. Dan ketika dengan enak ia menyontek sana-sini, ujung tongkatnya menyentuh dan mengganggu bagian-bagian tubuh sinyonya, kontan saja liceng merah padam dan terhina hebat. Dua kali baju pundaknya robek dan wanita ini menjerit keras, kulit pundaknya yang putih nampak. Dan ketika ia bergulingan melempar tubuh dikejar. Dan kembali disentuh tongkat maka ikat pinggangnya putus dan celananya melorot. Cikuan, kau jahanam kurang ajar. Tak tahu malu, bedebah. Haha, sudah ku bilang. Buang pedang itu dan menyerah baik-baik, liceng, aku masih sayang padamu. Atau aku memergunakan kepandaianku dan kau telanjang di sini. Wanita ini memaki-maki sibuk membetulkan pakaiannya sementara pedang menangkis dan menghalau tongkat, sibuk tak mendesaknya dan kini dirinya sebagai pihak bertahan. Tapi ketika Cikuan tertawa-tawa dan mulai merah, ia membayangkan betapa nikmat mempermainkan lawannya nanti. Maka saat itulah berkelebat si kakek gagah membantu sinyonya. Cikuan, kiranya kau anak durhaka itu. Pinton menyesal melihatmu tak berubah dan sudah mendengar sepak terjangmu di gobi. Si buta ini terkejut. Tongkat menyambarnya dari samping dan dari angin sambaran itu ia tahu betapa seorang. Berpenaga iwakeh menghantamnya tak main-main. Kepala kerbau pun bisa pecah dihantam tongkat ini. Maka ketika ia mengelak dan tongkat menyambar lewat, menghantam tanah hingga menggelegar maka si buta membentak bertanya, kaget. Siapa kau? Suaramu seperti tua bangka seorang suci. Pincel giyok yang cinjin, suheng dari giyoki cinjin. Barangkali cukup pemberitahuan ini dan sekarang lepaskan penghujin dia songkat menyambar lagi dan tanah di belakang si buta berhamburan. Cikuan lagi-lagi mengelak dan ia tertegun, kiranya suheng dari mendi yang giyoki cinjin, tosu yang dulu pernah menjadi guru bagi penghau dan membawa penghau keluar dari gobi, ketika pemuda itu diusir oleh pimpinan gobi. Tapi ketika ia tertawa dan suaranya dingin menjawab, tentu saja ia tak takut. Maka si buta ini menangkis dan membuat benturan keras, si tosu terpental. Giok yang cinjin, dulu su temu mampus karena olahnya yang sombong. Apakah kau hendak mengikuti jejaknya dan minta martip pula? Majulah dan sambut pukulanku kalau kau berani. Cikuan menggerakkan lengan kiri dan hokte sin keng menyambar. Ia tak takut setelah tahu siapa lawannya, biarpun dari angin pukulan itu ia tahu bahwa lawan pun lihai. Dan ketika si tosu menangkis namun terpental, hokte sin keng memang hebat. Maka kakek ini terbelalak dan berubah mukanya. Siancai, memang hebat. Tapi jangan kau kira pintu takut tosu itu menerjang lagi, dan ternyata ia lihai mainkan tongkat. Li Cheng tentu saja girang dan menyatakan terima kasih, kagum karena meskipun terhoyung ak tetapi kakek itu dapat menahan pukulan Cikuan. Dan ketika ia menyerang pula dan dapat membalas, Cikuan sibuk kembali makanya itu bangkit semangatnya dan untuk sejenak sibuk tadi desak. Tapi Cikuan bukan sembarang pemuda. Sebelum memiliki warisan butek sin keng dulunya dia adalah murid tujuh siluman langit, ilmunya beragam dan sesungguhnya ia belum mengeluarkan semua ilmunya, apalagi menghadapi Li Cheng. Maka ketika Giyok Yang Chin Jin muncul dan tosu itu ternyata Su Heng dari mendiang Giyok Ki Chin Jin, tongkatnya lihai sementara geraknya juga cepat dan tangkas. Tiba-tiba si buta ini merubah gerakan dan berkelebatlah dia mempergunakan luitian cujipnya yang hebat. Sekali membentak tubuh pun lenyap di balik bayang-bayang tongkat, dibuta itu juga mempergunakan tongkatnya yang panjang untuk menghadapi lawan. Dan ketika ia mengibaskan tangan kiri untuk melepas pukulan-pukulan Hok Te Sien Kun, angin menderu dan menyambar dua orang itu ternyata dengan empat bagian tenaganya saja Giyok Yang Chin Jin dan Li Cheng tak mampu menandingi, terhuyung dan Li Cheng dua kali roboh. Haha, bagaimana sekarang? Mampukah kau membelanya ini? Seng kakek kagum. Dari putaran tongkat si buta keluar angin dorongan yang amat kuat, tongkatnya sendiri terpental dan sering harus dicekal kuat-kuat kalau tak ingin lepas. Tapi ketika ia membentak dan merubah kera bertempurnya, angin tongkatnya tak terdengar lagi maka Cikan tertegun karena tahu-tahu bagai ular memagut, tongkat lawan sudah di depan hidung atau kelompatnya, bercuit setelah dekat. Kau mempergunakan kelemahanku, licik. Jangan kira mataku buta lalu dapat seenaknya kau merobohkan aku, tosu bau. Meskipun tak bermata namun aku bertelinga. Keluarkan semua kepandayanmu dan lihat seberapa jauh kau dapat berbuat licik. Giyok Yang Cincin Merah. Memang ia mengeluarkan silat tongkat yang bernama Hang Hwi Tung Kun, udara tenang tongkat pun datang, sebuah ilmu silat yang sepenuhnya mengandalkan tenaga lewekeh, dalam, dan dengan demikian ia dapat mengatur deru serangannya. Kalau si buta demikian lihai mempergunakan telinganya maka satu-satunya jalan harus melenyapkan suara dari sambaran tongkat, baru setelah dekat angin. Itu pun terdengar lagi. Namun karena Cik An memiliki luitian tujit, kilat menyambar matahari, dan ilmu meringankan tubuh ini membuat si buta melesat sana-sini dengan amat cepatnya, bagai kilat saja maka setiap ujung tongkat hampir mengenai sasaran pemuda itu pun dapat mengelak. Dan ini membuat Giyok Yang terkejut, kagum bukan main. Bagus itu kiranya luitian tujit yang pintu dengar. Hebat, tapi sayang jatuh ke tanganmu, Cik An. Kau tak pantas mewarisi kepandayan Godi dan lebih-lebih sebagai bekas muridnya. Tak usah banyak cakap. Pergi atau mampus di sini Giyok Yang cinjin, biarkan aku menangkap wanita ini atau kau menyusul arwah sutemu. Kakek itu membentak. Setelah ia kagum dan memuji luitian tujit tentu saja ia tak mau mundur. Bukan maksudnya menjadi gentar, ia tak takut. Maka ketika kakek itu menerjang lagi dan di sana Licheng memekik penasaran, mereka mengelilingi Cik An. Mendadak terdengar kekeh dan tawa merdu seorang wanita. Heheh, muridku semakin hebat saja. Ih, kau semakin matang dan lihai saja, Cik An, juga semakin tampan. Airh, kalau ada tosu bau ini biar aku membantumu. Giyok Yang cinjin terkejut. Dari balik hutan muncul seorang wanita genit rambutnya terurai, jalannya agak terpincang namun tiba-tiba sudah di situ. Dan ketika ia dekat dan langsung menyambarkan rambutnya, bagai ular mematuk tiba-tiba si buta maupun Licheng berseru tertahan. Kawai ibu. Kakek itu mengelak. Giyok Yang cinjin sendiri tak mengenal wanita ini kecuali mengelak dan cepat menyelamatkan diri. Seruan Licheng dan si buta membuat ia mengerutkan alis. Namun ketika wanita itu terkekeh dan menyerangnya lagi, meledak dan menjeletarkan rambutnya maka si cantik itu menjawab si buta. Benar, aku. Kau rupanya tak melupakan gurumu, Ciko An. Jahat benar. Orang-orang gobi itu membutaimu. Biar kita lambrak nanti dan tosu bau ini kita robohkan dulu. Ciko An tertegun mendengar isak tangis. Itu adalah Kawai ibu bekas gurunya, orang yang disangkanya tewas karena tujuh siluman langit akhirnya celaka digigit ular tiga warna, ular paling berbisa yang dulu dipunyai gurunya Bengkong Hawesio, baka prahara di gurun gobi. Maka ketika ia tercengang tapi tentu saja gembira, Ciko An tiba-tiba tertawa bergelak mendadak ia menerkam dan menyambar Licheng, tak peduli lagi kepada kakek itu karena Kawai ibu menyerangnya. Bagus, terima kasih, Kawai ibu. Meskipun sebenarnya aku dapat merobohkan dua orang ini namun tak ada jeleknya kau membantu. Aku yang ini dan kau tua bangka itu. Licheng kaget sekali. Setelah Giyok yang diserang Kawai ibu dan datangnya iblis wanita T.U benar-benar membuatnya kaget, tak menyangka bahwa si iblis masih hidup maka terkaman dan lompatan kilat Ciko An. Membuatnya bagai memijak ranjau saja. Begitu cepatnya Ciko An menyambar dan dua tangan si buta mengepung dari kanan-kiri, ia dicegat. Dan ketika ia membabatkan pedang sambil membanting tubuh, pedangnya patah maka jari si buta mengenai punggungnya dan tak ayal lagi pakaian di bagian ini robek memanjang. Berat. Sinyonya memekik dan bergulingan merah padamlah mendengar tawa lawannya dan Ciko An mengejar, suara sinonya menjadi patokannya. Dan ketika kembali Ciko An menerkam dan Licheng menjerit, pahanya tersentuh makanya itu pucat karena secepat itu Ciko An menerkam tak mau melepasnya. Hei hei, putih dan mulus, bersih. Air, totok dan robohkan ia, Ciko An. Rabah sekujur tubuhnya dan nikmati kesenanganmu. Si buta tertawa bergelak. Saat itu ia tersengat oleh birahi yang membakar, pahanyonya ini memang mulus, ia mencengkeramnya kuat-kuat. Tapi ketika ia menyeringai sementara Licheng berteriak mengaduh, malu dan marah tiba-tiba saja sebatang tongkat menghantam tengkuk si buta ini. Lepaskan wanita itu des. Ciko An terpelanting dan kaget serta sadar. Giyok yang cincin, kakek yang marah itu melesat di bawah ketiak kiri, lolos dari serangan lawannya ini dan seketika menghantam si buta. Ciko An tergetar oleh nafsunya dan lengah. Tapi ketika si buta itu terpelanting dan mendesis, tak apa-apa maka kakek itu berseru agar penghujin berganti lawan, atau melarikan diri. Pintun menghadapi pemuda ini, kau wanita itu. Atau hujin silakan selamatkan diri nanti pintun menyusul. Licheng bergulingan meloncat bangun. Ia terlepas dari cengkeraman Ciko An namun jatuh ketika meloncat, tak hanya sakit, nyeri dan merah padam karena sebagian besar kakinya telanjang. Giyok yang cincin sendiri harus melengus melihat keadaan wanita itu, betapa malunya penghujin. Namun ketika kakek itu sudah menyerang Ciko An dan si buta mengeram penuh besar, ia terpaksa melayani kakek ini. Maka Kwe Ibo terkekeh membokong kakek itu namun Licheng tentu saja tak mungkin membiarkan. Loh Ciam Pua, aku tak mungkin melarikan diri. Kalau Jahanam Ciko An ini tak mampus biarlah aku yang roboh, atau wanita ini lebih dulu kubunuh Licheng membentak dan karena Kwe Ibo lebih dekat otomatis yang menyerang wanita itu, Kwe Ibo meledakan rambutnya namun Licheng menangkis. Dan ketika keduanya sama terpental dan wanita itu terkekeh, penghujin menyerangnya gusar akhirnya pertandingan berganti lawan. Plakdes dua wanita itu bertanding dan Kwe Ibo pun tak berani main-main. Tangkisan penghujin mengandung tenaga Licheng dan itu adalah warisan Licheng, Mutiara Gledek, Losen. Jelek-jelek wanita ini adalah murid sekaligus cucu pendekar tua itu, Jagokun Lun yang terwaz oleh pukulan Ciko An. Maka ketika mereka bertanding sementara Ciko An menghadapi kakek itu, tongkat panjang di tangannya bergerak mengelak dan menangkis maka Giyok yang cincin sendiri harus berjuang keras mengalahkan lawannya yang amat tangguh ini, hal yang tampaknya sia-sia. Ciko An tertawa mengejek dan mulai mengerahkan sinkangnya. Senjata di tangan lawan sering mengebuk dan mengenai tubuhnya, mental karena ia melindungi diri dengan baik. Dan ketika si kakek berloncatan menghindari tongkatnya, Giyok yang tampak berhati-hati dan kagum namun juga gelisah. Maka dua orang itu bertanding dengan kakek ini sering menghindari lawan dengan kero melompat tinggi atau membuang tubuh jauh-jauh kalau tongkat di tangan Ciko An meneru bagai air bah. Betapapun kakek ini mengakui lawan dan Ho Te Sien Keng yang bergetar di badan tongkat membuat senjata di tangan si buta itu amat hebat. Kesyur sambarannya saja sering membuat tubuhnya terhuyung. Dan ketika kakek ini mengelak dan berlompatan membalas tiba-tiba Ciko An membentak dan dengan tubuh merendah di tanah mendadak tongkatnya menghantam lambung kakek itu. Desi kakek meloncat dan terbang ke atas. Hampir saja Giyok yang cincin terkena karena begitu cepatnya si buta bergerak tapi ketika ia melayang ke atas dan turun ke tanah tiba-tiba Ciko An melepaskan satu tangannya dan tangan kiri itu menghantam melepas Ho Te Sien Kun. Haha, sekarang selesai. Kau tangkis atau mempus? Seng kakek terkejut. Dia baru saja melayang tinggi ketika menghir dari tongkat, kini di saat turun tiba-tiba menghadapi Ho Te Sien Keng yang dasyat kakek ini pucat. Dan karena tak ada waktu untuk berpikir panjang, membiarkan pukulan menghantam atau menangkis akhirnya kakek ini menggerakkan tangan kiri menyambut sementara tongkat di tangan kanan balas hantam ubun-ubun Ciko An. Desi kakek ini mengeluh dan terbanting. Ternyata ia tak dapat menerima Ho Te Sien Keng itu sebagaimana diduga, sebelumnya sudah berkali-kali ia terpental dan terdorong oleh pukulan ini. Maka ketika ia terlempar sementara tongkatnya pecah mengenai kepala Ciko An, si buta itu memang hebat. Maka kakek ini melontakan darah dan roboh. Saat itu justru Li Cheng mengamuk dan mendesak Kwe Ibo, lewikangnya, pukulan geledek, mengenai dada wanita ini hingga Kwe Ibo menjerit. Aduh, tolong, Ciko An. Si buta terkejut. Ia telah menambah tenaganya untuk cepat merobohkan kakek itu, maksudnya segera membunuh kakek ini dan merobohkan Li Cheng. Tapi ketika bekas gurunya menjerit dan telinganya menangkap suara berdebuk, Kwe Ibo bergulingan terpukul. Maka si buta ini meloncat dan menyambar Li Cheng dengan lima jari mencengkram. Hu Jin, awas! Lempar tubuhmu! Li Cheng beringas. Saat itu ia di atas angin, pukulannya membuat Kwe Ibo terjengkang dan lawannya itu bergulingan. Tapi ketika tiba-tiba terdengar teriakan dan jari-jari Ciko An di depan hidungnya, ia kaget sekali maka ia berteriak melempar tubuh namun sempat juga kuku si buta menggurat punggung. Ailih! Li Cheng pucat dan ngeri melihat ini. Ia hampir roboh dan meloncat bangun di sana, menggigil, kebetulan dilihatnya kakek itu muntah darah. Dan ketika wanita ini tertegun sementara Giyok yang cinjin bangkit gemetar, tertawa memandang sisa tongkat. Maka kakek itu berseru gagah agar ia mundur dan menyelamatkan diri, padahal si kakek tak mungkin kuat bertempur karena luka dalam. Haha, jangan takut. Pinto, UGH, mundur dan selamatkan dirimu, hujin pintu akan menghadapi mereka ini, UGH, pergi dan cari anakmu. Wanita ini pucat. Tiba-tiba ia melihat kegagahan luar biasa yang membuatnya. Terharu. Belum saling kenal tahu-tahu kakek ini menolongnya, siapa tak ingin menangis. Dan ketika kakek itu terhuyung namun melontakan darah segar lagi, jelas semakin payah tiba-tiba Li Cheng menjerit dan menyambar kakek ini. Tak mungkin membiarkan kakek itu tewas sementara dia harus mencari anaknya. Lociampual, kau luka dalam. Tak mungkin aku membiarkanmu dan mari selamatkan dirimu dulu. Tidak, UGH, Pinto, eh Pinto masih kuat, hujin. Kalau mereka itu ingin membunuhku tak apa-apa. Pinto sudah tua. Biarkan Pinto menghadapi mereka dan kacari anakmu. Li Cheng terseduh-seduh. Ia tak menghiraukan kata-kata ini apalagi ketika si kakek tiba-tiba jatuh. Untung ia mencekal dan memegang tangannya rat-rat. Maka ketika ia berkelebat dan lari lewat belakang, di sana menunggu Xiao Lam maka anak yang bengong dan terkejut itu tiba-tiba ditendangnya. Xiao Lam berkelit tapi kalah. Cepat, terlempar dan berteriak dan terbang lah nyonya itu melompati pagar latak mendengar wakil lagi atau pokuan, juga Xiao Yan. Dan ketika tubuhnya melayang ke atas dan lenyap di luar tembok belakang Kwe Ibo berteriak maka Cikan tertegun tapi bingung tak mampu mengejar, matanya buta dan tak mungkin melompati tembok tanpa ada yang membimbing. Di mana kau tiba-tiba ia membentak memanggil muridnya. Kesini kau, Xiao Lam, pegang tanganku dan cari wanita itu. Xiao Lam jatuh bangun menghampiri gurunya. Kwe Ibo sendiri sudah meloncat dan terbang mengejar dan tinggallah Cikan berdua, muridnya itu tergopoh-gopoh. Dan ketika anak ini disambar lalu berada di pundak gurunya, memberi petunjuk-petunjuk maka si buta sudah melesat dan terbang ke atas. Namun Xiao Lam tak tahu keadaan di situ. Liceng atau penghujin melarikan diri lewat jalanan memutar dan anak itu maupun Kwe Ibo tak tahu. Maka ketika Xiao Lam bingung tak melihat penghujin, Kwe Ibo juga berkelebat muncul memaki-maki maka di luar hutan mereka ini berhenti. Cikan mengerut alisnya. Coba kau bawa aku ke pohon paling tinggi. Pegang rat-rat dan sebutkan ranting yang harus kuinjak, Xiao Lam. Lihat dari atas dan jangan sampai lawan kita lolos. Aku sudah mencarinya, tak ada Kwe Ibo berseru dan mengerti maksud Cikoan. Di sekeliling ini tak ada bayangan wanita itu, Cikoan. Percuma kau menyuruh muridmu. Hanya ada dusun di luar sana. Hektometer, begitukah si buta kecewa. Kalau begitu sia-sia perjalananku, Kwe Ibo. Sialan benar keledai buruk itu, keparat. Kwe Ibo menarik napas dan memandang bekas muridnya ini. Ia tiba-tiba mendekat dan memegang lengan Cikoan, perasaan kagum dan rindunya bangkit. Lalu ketika ia berbisik dan merangkul pemuda itu, terisak tiba-tiba ia sudah menjatuhkan tubuh dan mencium pemuda ini, tak peduli Xiao Lam. Cikoan, sungguh tak kira kita bertemu lagi. Ku dengar kau ditangkap Gobi, bertahun-tahun ditawan di sana. Aku tak berani menengokmu karena takut kepada penghau. Hektometer, kau. Cikoan mendorong dan menjauhkan diri dari wanita ini, kelopaknya berkejap-kejap. Bagaimana masih hidup, Kwe Ibo? Bukankah dulu ular berbisa itu menggigitmu? Benar, bolehkah kita berdua? Aku akan menceritakannya, Cikoan, tapi anak ini ku rasa mengganggu. Cikoan tersenyum. Ciuman di pipinya tadi membuatnya tergetar, Kwe Ibo memeluk dan merapatkan pula dadanya yang membusung, darah mudanya bangkit. Dan karena ia dan wanita ini bukan orang-orang asing lagi, ia pun heran bagaimana bekas gurunya ini dapat hidup. Akhirnya ia menyuruh muridnya mencari makanan. Aku ingin berdua dengan temanku ini, kau pergilah dan tinggalkan kami sebentar. Cari makanan atau apa saja untuk kita, Siaw Lem. Jangan datang kalau belum ku panggil. Anak itu mengangguk. Sejak tadi sesungguhnya Siaw Lem memperhatikan sahabat gurunya ini, seorang wanita cantik yang rambutnya riap riapan dan pakaiannya berkesan senaknya. Baju di dada itu sedikit terbuka, perutnya pun kelihatan sedikit dan Siaw Lem meleletkan lidah. Ia kagum oleh keindahan tubuh wanita ini, namun karena masih anak-anak dan belum cukup dewasa, ia pun belum banyak mengerti liku-liku pria wanita maka ia pun tak membantah dan melompat pergi. Dan begitu ia pergi segera Kwe Ibo tersenyum aneh, mengangguk dan gembira lalu berbaringlah wanita ini tak malu-malu dipangkuan Cikuan mereka memang duduk di bawah pohon. Dan ketika anak itu lenyap mencari makanan, Cikuan diusap dan dibelai gurunya ini maka sambil bercerita wanita ini pun mulai membuka kancing baju Cikuan. Ceritaku sederhana saja, aku selamat. Karena kebetulan. Maksudku bahwa bisa atau. Racun ular tiga warna itu habis dayanya karena aku orang terakhir yang digigit. Nah, itu saja ceritaku, Cikuan, tapi meskipun begitu kakehku pinjang. Ada semacam rasa kaku di betis. Hektometer, begitu sederhana? Dan kemanakah selama ini? Apakah Ihek si HWA, bunga pasir hitam, itu kau tak dibunuh musuh-musuhmu? Tak ada yang mengheraukan aku maupun lainnya, Cikuan. Mereka menganggap aku dan bekas guru-gurumu tewas. Aku juga berpikir begitu, waktu itu seketika pingsan. Tapi ketika aku sadar dan melihat diriku hidup maka ku tinggalkan tempat itu dengan beringsut-ingsut, tubuhku sakit semua. Hektometer, dan kau rupanya ketakutan. Kau tak pernah muncul selama ini. Benar, aku tak berani. Juga biarlah semua orang menganggap tujuh siluman langit binasa semua. Aku mendengar nasibmu yang ditawan itu, Cikuan, siapa melindungiku? Kalau aku bertemu musuh-musuh lihai. Aku memang bersembunyi. Tapi kau sekarang muncul. Karena aku mendengar perbuatanmu di Godi, kau lolos. Lalu bagaimana sampai di sini? Hektometer, aku tahu kecerdikanmu, Cikuan, tahu semua sepak terjangmu. Kalau kau berbuat seperti itu siapa lagi tujuanmu kalau bukan keluarga Penghou? Eh, maksudmu. Hehe, tak usah berpura-pura aku mengenalmu sejak kecil, Cikuan, mengenal semua isi perutmu. Kalau kau lolos dan membuat gempar Godi tentu kau sengaja memancing Penghou agar ke sana, dan kau dengan mudah lalu keluar mengganggu anak istrinya. Kau tahu Cikuan tertegun. Kenapa tidak Kwe Ibo menjawab geli? Kau bukan orang yang dapat menyembunyikan segalanya dari aku, Cikuan. Kita sudah kenal sejak lama. Aku dapat membaca pikiranmu itu. Hektometer, Cikuan mengangguk-angguk, tertawa. Kau benar, Kwe Ibo, selalu benar. Sekarang apa jalan pikiranku kalau kau dapat membacanya? Hektometer, apalagi Kwe Ibo mencengkeram pahasi buta, kancing itu telah lepas. Kau perlu penyegaran, Cikuan, di Godi tentu kau tersiksa. Hayo, benar atau tidak? Lalu ketika wanita itu terkekeh dan melepas pakaian sendiri, akhirnya Cikuan terguling di tindih tubuhnya. Kwe Ibo bernafsu menciumi si buta ini, tangannya bergerak bagai ular merayap saja, cepat. Lalu ketika pemuda itu tertawa dan balas mencengkeram. Cikuan pun membiarkan dirinya diciumi. Akhirnya satu pagutan membuat keduanya melekat dan mengeluh. Kwe Ibo bergulingan mengajak pemuda ini melepaskan hasratnya, Cikuan pun sudah bertahun-tahun ini mengekang dirinya. Maka ketika wanita itu mulai dan menyerbu secara ganas, taayal pemuda ini menyambut dan terlepaslah. Semua pakaian di tubuh terbakar oleh nafsu yang mendidih. Cikuan melupakan urusannya dengan liceng dan mendapat pengganti gurunya ini, bekas guru yang genit dan selalu menyala-nyala oleh api berahi. Kwe Ibo memang wanita cabul yang tak kenal puas. Dan ketika mereka tenggelam oleh cinta yang kotor, cinta rendah maka di sana liceng membawa giok yang cinjin menuju dusun. Ia menduga bahwa Wakkin tentu pulang. Tapi ketika ia tiba di sana dan berkelebat memasuki rumah pembantunya ini, sebuah gubuk sederhana berpelataran sempit tiba-tiba ia berdetak mendengar jerit tangis Xiaoyan. Wakkin, bangunlah bangunlah. Terima kasih. Terima kasih.